Sangat menarik justru ketika berada di Taman Safari di Prigen Saya melihat betapa para guru itu mengawal mendampingi anak-anak Untuk belajar dari lumba-lumba, belajar dari satwa-satwa liar Yang secara atraktif diperkenalkan dan disampaikan kepada para pengunjung Dengan segala keunikannya Mereka yang bertugas untuk menjelaskan dengan cara yang sangat kreatif Menjadi gembala-gembala untuk kami semua Dalam rangka menjaga merawat keutuan ciptaan dan kelestrian lingkungan Antara lain biodiversitas, keanekaragaman hayati Dalam hal ini, satwa-satwa yang dikonservasi yang ada di Taman Safari Prigen Hal yang sama juga ketika berada di CMC Celungut Mangrove Conservation Semua itu bagian dari upaya-upaya untuk menjaga keutuan ciptaan dan kelestarian lingkungan Dan dengan cara itu kita menjaga sesama dan alam semesta Agar tetap lestari, tidak dieksploitasi, tidak dirusak, tidak dihancurkan Allah telah naik Terima kasih telah menonton! 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 Domba-dombaku Di dalam pertanyaan-pertanyaan Tentang apakah Petrus mengasihi Yesus Yesus menunjukkan satu sikap Yang penuh dengan kesabaran Menerima Simon Petrus seutuhnya Apa adanya tidak melihat masa lalu Masa lalu yang buruk Yang pernah terjadi dalam diri Simon Petrus Bahkan termasuk ketika Simon Petrus Mengkhianati Yesus sampai tiga kali Dengan sumpah serapah Mengatakan aku tidak mengenal dia Justru di saat Yesus sendirian Menghadapi pengadilan Ketika sesudah ditangkap di taman Getsemani Kemudian diadili menunggu pengadilan Itulah Petrus mengkhianati Yesus sampai tiga kali Namun semua itu tidak diperhatikan oleh Yesus Pasti diperhatikan tetapi dengan hati yang penuh gerahiman Dalam arti pengampunan Dianugerahkan kepada Petrus Yang telah sedemikian rupa Mengalami kehidupan yang Bahkan menyangkal Yesus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Tentu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Tuhan kita Yesus Kristus kepada Simon Petrus Itu membuat Simon Petrus mengalami sesuatu Ia ingat ketika dia mengkhianati Yesus Dan kini Yesus bertanya apakah engkau mengasihi aku Sampai tiga kali Tiga kali Sama seperti saat Petrus Menyangkal Yesus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Yesus tidak mengubah keputusan yang telah ditentukan Menunjuk Simon Petrus sebagai pemimpin diantara para murid Yang juga menjadi primus interpares Yesus memberikan tugas dan perutusan kepada Simon Petrus Gembalakanlah dombaku Sabda gembalakanlah domba-dombaku Mengikuti pertanyaan apakah engkau mengasihi aku Disini sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Kita melihat yang namanya kasih pastoral Kasih pastoral yaitu kasih penggembalaan Yang bersumber dari kasih personal Yaitu kasih pribadi kepada Kristus Kita semua dipanggil untuk mengasihi Yesus secara personal Apakah engkau mengasihi aku Pertanyaan yang ditujukan kepada Petrus Juga ditujukan kepada Panjenengan dan kepada saya Apakah engkau mengasihi aku Dan kita diundang untuk memberikan jawaban Tuhan Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Itulah kasih personal Lalu kasih pastoral itu tampak dalam sabda Gembalakanlah gembalakanlah domba-dombaku Kita dipanggil untuk saling menjaga kawanan domba Tentu bagi kami para imam Panggilan itu secara khusus diberikan sebagai mandat Dan sebagai umat beriman Kita juga dipanggil untuk saling menjaga satu terhadap yang lain Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Dalam hari-hari rekreasi refleksi Saya pribadi yang saya alami Selama perjalanan Liburan bersama para romokompas kuntul Saya merenungkan Saya berjumpa dengan banyak guru Yang membimbing anak-anak Datang ke tempat-tempat Yang menjadi tujuan untuk berwisata Pertama-tama berwisata Tetapi disana ada konteks penggembalaan Sangat menarik justru ketika berada di taman safari di Prigen Saya melihat betapa Para guru itu mengawal mendampingi anak-anak Untuk belajar dari lumba-lumba Belajar dari satwa-satwa liar Yang secara atraktif Diperkenalkan dan disampaikan kepada para pengunjung Dengan segala keunikannya Mereka yang bertugas untuk menjelaskan Dengan cara yang sangat kreatif Menjadi gembala-gembala untuk kami semua Dalam rangka menjaga merawat Keutuan ciptaan dan kelestrian lingkungan Antara lain biodiversitas Keanekaragaman hayati Dalam hal ini Satwa-satwa yang dikonservasi Yang ada di taman safari Prigen Hal yang sama juga ketika berada di CMC Celungut Mangrove Conservation Semua itu bagian dari upaya-upaya Untuk menjaga keutuan ciptaan dan kelestarian lingkungan Dan dengan cara itu kita menjaga Sesama dan alam semesta Agar tetap lestari Tidak dieksploitasi Tidak dirusak Tidak dihancurkan Demikian semoga bermanfaat Ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya Semoga panjang dengan semua Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Bersama seluruh anggota keluarga Dimanapun berada dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Salam sehat Tetap semangat Tanpa sambat Selalu bahagia Kebahagiaan Yang bersumber Dari Tuhan Allah kita Salvi Salum Salam Sejahtera Berkah Dalam Sahabat peradaban kasih yang terkasih Sampai jumpa pada episode berikutnya Terima kasih atas kebersamaan kita Salam peradaban kasih ekologis Berkah dalam Berkah dalam Terima kasih atas kebersamaan kita